selamat menikmati silakan simak videonya sampai selesai dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi ASN P3K baiklah kita ke informasi yang pertama pejabat Kemenvan RB memberikan info terbaru seputar pendaptaran jadwal pendaptaran P3K 2024 dan juga CPNS 2024 setelah sebelumnya Menvan RB Pak Abdullah Ajor Anas mengatakan pembahasan rencangan PP Manajemen ASN saat ini menuju titik akhir jadi diharapkan rekan-rekan untuk tetap bersabar ya diketahui PP Manajemen ASN yang ditunggu jutaan honorer hingga akhir bulan Juli ini belum juga diterbitkan alias molor dari tengah waktu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2023 yakni pada bulan April 2024 itu sudah harus diterbitkan namun sampai akhir Juli ini ini belum diterbitkan juga nah perkembangan terkini setelah Kemenvan RB bersama BKN menyelenggarakan uji publik di sejumlah daerah rancangan PP Manajemen ASN saat ini sudah siap diajukan kepada Kemenkumham untuk proses harmonisasi draft RPP Manajemen ASN hasil dari uji publik sudah divinalisasi dan dilakukan pengayaan substansi untuk selanjutnya akan diajukan harmonisasi sebelum nantinya ditetapkan oleh Presiden menjadi peraturan pemerintah diundangkan nah itu langsung diungkapkan oleh Menampan RB Pak Abdul Hajar Anas dan dikutip dari Keterangan Humas Kemenvan RB perlu diketahui juga teman-teman semuanya seluruh honorer bahwa salah satu substansi dari PP Manajemen ASN ialah mengenai penataan tenaga non-SN atau honorer yang berkaitan dengan pengangkatan honorer menjadi P3HK nah selain PP Manajemen ASN regulasi yang ditunggu-tunggu oleh para honorer dan juga teman-teman Fresh Graduate ialah Permen Pan-RB yang mengatur hal teknis pengadaan CSN 2024 nah kemungkinan besar nantinya akan ada Permen Pan-RB tentang pengadaan P3HK 2024 dan Permen Pan-RB tentang pengadaan CPNS 2024 ini pasti akan berbeda apalagi Bunda Suriani telah bilang ya Dirjen PTK Kemenik Budistek bahwa untuk Permen Pan-RB khusus guru itu akan dibedakan nah namun kita lihat saja nanti ya nah ada juga Permen Pan-RB tentang pengangkatan P3HK 2024 ini jelasnya berbeda nah terkait Permen Pan-RB tentang pengadaan CASN PLT Deputi Sumber Daya Aparatur atau SDMA Kemen Pan-RB Abah Subagja menyampaikan kabar terbaru yaitu rancangan Permen Pan-RB yang dinantikan jutaan honorer yang mengincar kursi P3HK yang ingin mengadu peruntungan berebut status CPNS untuk press graduate sebentar lagi akan diterbitkan Abah menyampaikan bahwa Permen Pan-RB saat ini sudah ada di Kemenkumham untuk proses pengundangan Permen Pan-RB pengadaan CPNS dan juga P3HK telah proses pengundangan sudah pasti pernyataan abad tersebut menjadi pertanda bahwa pendaftaran CPNS dan juga P3HK akan segera dibuka Abah juga memastikan bahwa rencana pembukaan pendaftaran P3HK dan juga CPNS tidak akan melor dari jadwal sebelumnya yaitu timeline di Juli sampai bulan Agustus nah kalau kita mengutip dari hal ini berarti ada tersisot suatu bulan lagi yaitu Agustus ya mudah-mudahan di bulan Agustus kado kemerdekaan untuk tenaga honorer ya seleksi P3HK dibuka dan selanjutnya teman-teman yang honorer diangkat menjadi S3HK jadi tidak diundur lagi kepada tahun 2025 atau tidak diundur kepada pemerintahan yang baru yaitu Pak Presiden Prabowo ya nantinya dan semoga ini adalah masa jabatan akhir dari Presiden Jokowi jadi tidak lagi kita berharap bahwa ini akan diundur atau seperti apa ya kita masih menunggu dua yaitu PP Manajemen SN Perbit dan juga Fermentan RB diundangkan seperti itu jadi dia juga mengimbau kepada para honorer untuk mempersiapkan diri menjelang pendaftaran P3HK 2024 nah informasi yang kedua sebagaimana yang kita ketahui teman-teman Alex Denny sebagai mantan pejabat dari Kementerian RB ini tidak boleh mengalihkan perhatian ya karena kasusnya terkait dengan penyelesaian honorer menjadi P3HK kasus mantan deputi sumber daya manusia aparatur keman-teman RB Alex Denny jangan sampai mengalihkan penyelesaian honorer menjadi P3HK menurut Dewan Pembina Honorer K2 Administrasi Indonesia isu pembukaan pendaftaran P3HK 2024 seakan tenggelam dengan mencuatnya kasus Alex Denny padahal ini masa-masa yang akan didantikan seluruh honorer kami tahu Pak Alex Denny ini banyak membantu honorer beliau berupaya bagaimana caranya honorer ini dituntaskan meski menggunakan sistem P3HK paruh waktu atau penuh waktu dia heran mengapa kasus Alex Denny ini sudah lama bahkan sudah diponi satu tahun penjara tetapi baru ditahan sekarang ini pasti ada alasannya sikap honorer hanya bisa mendoakan masalah ini cepat selesai dan tidak berimbas pada penyelesaian honorer lainnya mudah-mudahan bukan pengilihan isu ya soal penyelesaian honorer ini tidak bisa dipungkiri beberapa hari lagi bulan Agustus jangankan pendaftaran P3HK aroma penetapan PP Manajemen ASN saja ini belum tercium sebagai informasi kejaksaan negeri kota Bandung telah menangkap Alex Denny sebagai mantan deputi SDMA kemenfan Rb pada 19 Juli 2024 sontak ini mengagetkan teman-teman honorer ya karena Pak Alex Denny ini adalah penyelesaian P3HK paruh waktu dan penuh waktu Alex Denny sudah menjadi terpidana sejak 2013 dan dijatuhi hukuman satu tahun penjara dalam kasus korupsi proyek pengadaan jasa konsultan analisis jabatan atau distinct job manual di PT Telekom pada tahun anggaran 2003 ya teman-teman ini cukup lama ya anehnya Alex Denny telah dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung pada tahun 2013 namun anehnya tetapi tidak segera dipenjarakan dan sudah ditangkap pada bulan Juli 2024 dan bisa apa menjadi pejabat yang cukup signifikan atau mentereng ya di kemenfan Rb yaitu seharusnya satu menjadi deputi ya seperti itu jadi ini aneh sekali hukum di Indonesia kenapa seperti ini ya dari tahun 2013 sekarang sudah hampir 11 tahun ya lamanya bahkan bisa menjabat sebagai pejabat di kemenfan Rb pejabat pejabatan yang sangat strategis ya dan kita tahu Pak Alex Denny ini adalah mungkin banyak membantu rekan-rekan honorer namun jangan sampai dengan karus sasusnya Pak Alex Denny ini mengalihkan perhatian ya penyelesaian honorer menjadi SMP3 kayaknya yang kita harapkan nah mungkin itu informasi yang kami dapatkan kurang lebihnya mohon maaf semoga bermanfaat wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati